Intro Lur, aku lagi di Pantai Sunda, Kabupaten Gunung Fidul Aku dan teman-teman lagi mau cari bulu babi Kalau masyarakat disini menyebutnya Ndokri Yuk, semangat yuk Intro Kalau cari bulu babi, harus menunggu air laut surut Karena si bulu babi bisa terlihat dengan jelas Jadi, tinggal langsung diambil atau dijungkil seperti ini Wala mbak, wala suai Ini cuma bintang laut kok Yuk, cari lagi bulu babinya lor Kudu hati-hati kalau nyari bulu babi Soalnya, bulunya tajem Kalau beinjek, bisa membuat demam Yuk, mas, 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 mas Yuk, yuk Yuk Udah terlalu Coba Maksud budu, pasti pakai Oh sudah Beneran? Kencengnya kan lo ngasih itu Mak Buat Udah, aku tak ngewangi Bu yang masak sih, ya Lo sih, cucing ngomong Aku juga ngecuci mbak Yolah Oh, iya sih Pak, kita kembali Sikasik ya Iya Pak Mbak Wila dan Buah Siem Janji mau buat makanan spesial Dari Ndokri alias bulu babi Sekarang, aku harus membersihkan bulu babinya Sebaiknya membuka cangkang bulu babi Pakai gunting Supaya enggak rusak Nanti mau dijadikan sebagai wadah olahannya Ojo penasaran lor Tunggu Waiyo cara buatnya Selanjutnya Bagian dalam dicuci pelan-pelan Agar si telur kuning yang menempel di dalamnya Tidak terbuang Siapkan bahan lainnya lor Ada beras yang sudah dicuci Kadu ayam Ayam rebus Keju Bawang bumbay Tomat Bawang putih Seledri Lada bubuk Garam Wortel Dan buncis Potong wortel dan buncisnya Oh sudah Makasih ya dulu Oh iya pak Sekarang potong daun seledrinya yuk Dilanjut daun bawangnya Jadi Cerita nih Ini semua mau dijadikan risotto bulu babi lor Sekarang dimasak dulu yuk Panaskan minyak goreng Lalu tumis bawang putih dan bawang bumbaynya Setelah harum Tuangkan kuah kaldunya Lalu masukkan garamnya Lada bubuk dan penyedap Aduk sampai merata Sekarang Tambahkan berasnya Tunggu setengah matang Lalu masukkan potongan buncis dan wortelnya Sambil diaduk-aduk terus Supaya gak gosong bagian bawahnya Terakhir Masukkan irisan daun bawang Seledri dan tomat Pojolali ayam suwirnya yuk Tunggu sekitar setengah jam Baru diangkat Sekarang Masukkan risotto ke cangkang bulu babi Lalu taburi permukaannya dengan parutan keju Kalau sudah semua Langsung dikukus yulur Tunggu selama 20-25 menit Makanan khas itali yang dipadukan dengan bahan lokal Makanan khas itali yang dipadukan dengan bahan lokal Yowis Langsung disikat Tunggu elur Katanya Risotto iki nasi campur ke Italia Utara Atau beras yang dimasak dengan kaldu Tapi Risotto sing iki Spesial Karena ada tambahan bulu babi Yang muakeh disini Salah satunya Bulu babi Kayak kandungan omega 3 nya Yang bagus untuk kesehatan jantung Jadi Gak cuma enak Pasti ini sehat yulur Mantep tenan pokoknya Terima kasih